Halo semua, perkenalkan dulu nama saya Beli Agung di Bali Saya adalah seorang driver di Bali, tentunya adalah driver pariwisata Apakah kalian berencana mau terbang ke Bali dan mendarat di Bali Bandara? Oke, ikuti tutorial cara saya untuk keluar dari Bandara Domestik Bali Nah, yang pertama saat kalian landing, kalian harus mencari namanya Solaria Ingat, di sini ada dua Solaria Nanti saya sebutkan dan saya tunjukkan Solaria yang pertama itu salah ya Pada saat kalian keluar dari Bandara, setelah menemukan tulisan Bali ini yang besar, yang merah ini ya Pada saat kalian keluar, nanti di sebelah kiri itu tulisan Bali itu Di situ ada bangunan ya, nanti saya tunjukkan itu Nah, di situ ada yang namanya juga Solaria Di sebelahnya itu ada Pizza Hut Dan di kanannya Pizza Hut itu ada restoran Afung Nah, itu juga namanya Solaria Tapi, titik penjemputan Jika kalian dijemput oleh sopir kalian Tepatnya bukan Solaria yang ini Kalian harus mencari Solaria yang di depan Maju ke depan lagi, kurang lebih 200 meter Nah, inilah Solaria yang sering para tamu yang mendarat di Bali menemunya di sini Ini salah ya Ini memang Solaria, tapi bukan Solaria titik penjemputan Memang di belakang Solaria ini ada tempat parkir mobil-mobil Tapi itu bukan penjemputan Jadi, dari tulisan Bali ini Kalian harus maju ke depan Melewati Pizza Hut yang di kiri ini Maju ke depan lagi Nanti di kiri, di depan kalian itu akan menemukan Restoran Afung Jika kalian mau ke toilet Di seberangnya ya, itu ada toilet Yang di belakang Afung ini sebenarnya ada toilet Tapi mudah-mudahan sudah selesai Dalam proses perbaikan Nah, dari Afung ini kalian ke depan lagi Nah, di sebelah kirinya itu di depan Di situ ada Indomaret Bandara Di sebelah kanannya ada Bang Mandiri Dan di atasnya itu ada gantungan layang-layang Kupu-kupu dan burung itu ya, banyak Nah, kalian wajib melewati Indomaret yang di sebelah kiri ini Ke depan lagi ya Nah, ingat Jika kalian ingin saya jemput Ya, saya letakkan nomor WA saya ini Hubungi saya minimal satu hari sebelumnya Tolong kasih tahu saya Nomor pesawatnya Kemudian berapa orang Tujuannya ke mana Nah, dan jam landingnya jam berapa Pada saat kalian sudah landing Di bandara ini Kalian biasanya membutuhkan 30 menit Saat pesawat itu landing Kemudian mengambil bagasi Kemudian keluar dari bagasi Berjalan kaki ke depan Dan terus ke depan Kalian membutuhkan waktu 30 menit Nah, sesampainya kalian Di depan yang 200 meter ke depan itu Nanti kalian akan menemukan Itu yang namanya Solaria kedua Solaria kedua Ciri-cirinya adalah Di situ ramai Kendaraan Lalu lalai Ya, semuanya pada ke kiri Jadi itu adalah yang menuju ke Keberangkatan Domestik Nah, di sebracross ini Kalian menyebrang Nah, inilah Solaria yang kami maksudkan Jika Bapak Ibu yang ingin saya jemput Tunggu saya disini Kalau bisa Mohon foto selfie Warna bajunya Karena disini terlalu banyak orang menunggu Saya bingung Kadang yang mana nih Tamu saya Jadi dengan melihat pakaiannya Saya bisa tebak Oh, inilah Tamu saya Ya, itu tutorial saya Kalian yang ingin saya jemput Mau ke hotel Mau ke Padang Bay Mau Pulang kampung ke Singaraja Mau kemanapun Hubungi saya Dan saya akan bersedia Menjemput kalian Di Solaria ini Oke, sekian dulu Tutorial video kami Jangan lupa untuk subscribe ya Dan hubungi saya Jika kalian membutuhkan Jemputan di Bandara Igu Stingurah Rai Saya akan bersedia Menjemput kalian Terima kasih